Hai guys, ketemu lagi di Vintage Sentinel Kali ini kita akan belajar bersama tentang Yamaha Alpha Tema kali ini adalah mempelajari evolusi Yamaha Alpha dari tahun ke tahun Sehingga kita dapat memahami Yamaha Alpha milik kita itu berasal dari tahun berapa dan kelebihannya apa guys Jadi kalian inginkan Yamaha Alpha yang kalian miliki itu Ternyata adalah sebuah Yamaha Alpha yang bernilai investasi tinggi Oke, kita akan berikan ulasan masing-masing tahun Kelebihan-kelebihannya, sehingga kalian bisa memahami Yamaha Alpha ini berharga tinggi atau sedang atau bahkan tidak Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya sebelum lanjut guys Oke, check it out Assalamualaikum guys Selamat datang di channel Vintage Sentinel Channel yang mengupas hobi dan motor tua Oke guys, kali ini kita akan bernostalgia sekaligus belajar tentang Yamaha Alpha guys Pada episode kali ini kita akan membahas sejarah tentang Yamaha Alma dari tahun ke tahun Dari awal tahun sampai selesainya produk kemudian diganti dengan Yamaha Sigma Yamaha Alpha ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1988 Sebagai pengganti Yamaha V series yang semakin menua dan menurut penjualannya guys Yamaha Alpha merupakan motor bebek pertama dari Yamaha yang menggunakan model rangka pipa dan bodi plastik Seperti saat ini, sehingga lebih ringan, efisien, dan saat servis pun kita semakin mudah karena tidak perlu mempongkar-pongkar banyak guys Dalam kondisi normal guys, Yamaha Alpha ini adalah motor yang tangguh dan cepat Tidak kalah dengan saudaranya F1ZR Terbukti Yamaha Alpha milik Vintage Sentinel ini Kerap kali mengungguli Supra 125 atau yang presisi lebih besar di Jalan Raya guys Mungkin cukup tentang perkataan, kita lanjut tentang evolusi Yamaha Alpha dari tahun 1988 sampai tahun 1996 sebelum diganti dengan Yamaha Sigma Oke kita mulai dari Yamaha Alpha generasi pertama yaitu 1988 Siri Yamaha Alpha 1988 atau generasi pertama ini adalah bagian sayap berwarna putih Lampu sein berwarna kuning, sedangkan blok mesin tromol dan tutup rantainya berwarna silver Ciri lainnya yaitu stiker bodi hanya lurus garis guys Dan semuanya stiker tidak ada emblem Serta cover shockbacker, separoh krum dan separoh warna guys Warnanya menyesuaikan dengan warna bodi biasanya Generasi kedua dari Yamaha Alpha ini keluar tahun 1989 guys Ciri dari generasi ini yaitu terdapat emblem Dimana pada generasi sebelumnya cuma stiker Kemudian Mika Sen nya berwarna lebih gelap guys Dan shocker nya full chrome cover nya Alpha generasi ketiga dimulai tahun 1990 Ciri khas dari Yamaha Alpha 1990 atau generasi ketiga itu adalah Blok mesin berwarna hitam, arm berwarna hitam Namun sayap berwarna putih guys Untuk generasi ketiga ini less body atau stripping body satu model saja Seperti yang dilihat di slide ini guys Berlanjut ke generasi keempat guys Perbedaan dari generasi ketiga dan kemat adalah Sayap yang sudah berwarna hitam dan sebatas less body saja Masih satu jenis guys belum ada warna atau body yang lain Jadi untuk warna generasi keempat ini masih dikeluarkan dari Yamaha Cuma satu model seperti terlihat di slide ini guys Dimana mesin warna hitam, arm hitam, tromol depan hitam seperti itu guys Kemudian berlanjut ke generasi kelima yaitu 1992 Semua body dan slebor dan blok aki itu sudah berwarna hitam guys Termasuk mesin dan tromol semuanya hitam Nah mungkin dari generasi kelima sampai ke enam sampai ke sembilan terakhir nanti Mungkin ini awalnya Yamaha Alpha mulai ditinggalkan oleh konsumen Sebab Yamaha Alpha itu faceliftnya cuma sebatas stiker guys Jadi untuk body dan warna semuanya sama Seperti tahun-tahun sebelumnya Cuma list atau polet seperti di slide Yang berbeda guys Jadi cuma permainan stiker Hal ini mungkin yang menyebabkan konsumen merasa Bosan Sehingga mereka berlain dengan model yang lain Atau meminta model yang lain yaitu F1ZR yang disini lebih besar dan bentuknya lebih besar Mungkin konsumen butuh penyegaran saat itu guys Karena itulah mungkin penurunan daya beli masyarakat terhadap Yamaha Alpha Dimulai dari kebosanan gara-gara Yamaha mengeluarkan fast lift yang sekedar cuma ganti list aja guys Karena dari sampai generasi ke delapan sembilan nanti seperti di slide ini Yang dirubah cuma list bodinya saja guys Spek mesin dan lain-lain sama persis Jadi spesifikasi Yamaha Alpha standar itu adalah Diameter langkah atau borekali stroke itu 50x52mm Kapasitas mesin volume silindernya 102,1cc Kompresi standar 7 banding 1 Power maksimum 7,9hz power Gerber atau standar merek Mikuni dengan Pilot jet 17,5 dan main jet standarnya 85 Dengan Venturi 16mm Kapasitas BBM 5 liter Dan kapasitas oli sampingnya 1 liter Ada satu jenis Yamaha Alpha yang berbeda dengan Yamaha Alpha yang lain yaitu Yamaha Alpha set Satu-satunya menjerikan hanyalah stripping dan knalpot Karena knalpot tersebut di Yamaha Alpha set menggunakan knalpot dari Yamaha Cam guys Oke cukup sekian konten kali ini tentang sejarah Yamaha Alpha guys Jika ada yang kurang silahkan bantu kami di kolom komentar Atau jika kalian ada ide-ide menarik tentang review atau apapun tentang Yamaha Alpha Sigma Cam Silahkan komentar Berikan kami ide sehingga kami bisa mengulasnya untuk kalian guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like share dan subscribe ya guys Terima kasih Jangan lupa like share dan subscribe ya guys